Yo! Kali ini kita akan membedah tuntas bagaimana cara bekerja dan penggunaan dasar dari lampu flash atau lampu kilat kita. Bersama saya, Nofian Sanjaya. Seperti kita ketahui, kita mengenal beberapa jenis cahaya. Salah satunya adalah cahaya alamnya. Cahaya alamnya ini ya matahari, cahaya yang ada di alam semesta kita. Dan ada juga cahaya buatan, lampu kita, bohlam, dan lain-lain. Sedangkan dari jenis pendarannya, kita mengenal juga ada cahaya yang berkesenambungan atau continuous light. Dan kita juga mengenal ada satu jenis yang kita sebut flashlight atau cahaya kilat. Masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Seperti kita ketahui, selama ini saya selalu menyarankan untuk pemula, untuk memulai mempelajari lighting itu memakai continuous light. Kenapa? Ya, karena relatif lebih mudah. Continuous light itu lebih terprediksi, lebih gampang dikontrol, dibandingkan kita memakai lampu kilat atau flashlight. Begitu pula kalau kita mau mempelajari lighting untuk pembuatan gambar bergerak atau pembuatan video. Continuous light merupakan kunci utama. Sedangkan, bila saya ditanya untuk keperluan still photography, jawabannya terletak ada pada flashlight. Itu adalah kuncinya. Karena mungkin jawaban yang paling relevan sampai saat ini adalah tingkat efisiensi yang sangat tinggi dari lampu flashlight ini. Bayangkan, lampu yang segini kecil, segini kompak, bisa menghasilkan energi yang sangat-sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu semua memungkinkan kita untuk membekukan waktu, membekukan gerakan yang bahkan mata kita tidak bisa lihat. Begitu pula dengan kemampuannya dalam bentuk energi yang sangat besar, itu memungkinkan kita memakai diafragma-diafragma kecil. Itu luar biasa. Dan tentunya lampu flash pun memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang paling jelas adalah kesulitan kita untuk memprediksi efek dan jatuhnya cahaya karena semuanya berlangsung sangat cepat. Tapi di luar itu, it's perfect. Karena kita bisa menghasilkan gambar yang luar biasa tajam dan sangat detail. Apabila pertama kali kita berkenalan dengan studio flashlight ini, kita mungkin agak sedikit bingung. Karena dalam lampu ini kita memiliki dua jenis lampu. Yang pertama, flash tube itu sendiri. Yang kedua adalah modeling light atau cahaya pemandu. Ya, gunanya simply untuk mensimulasikan jatuhnya cahaya, bayangan yang terbentuk seperti apa. Memudahkan kita untuk mengontrol nantinya. Lebih predictable. Semakin bagus simulasinya, semakin mirip dengan hasil akhirnya, semakin mahal pula harganya. Lalu bagaimana cara kita menghubungkan kamera kita dengan studio flashlight kita? Sederhana. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita menggunakan synchro cable. Ini yang paling klasik. Kita hubungkan jack ini ke kamera kita dan jack lainnya ke flashlight kita. Yang kedua, kita bisa memakai wireless trigger dan receiver. Dan kali ini karena lampu kita memiliki built-in receiver, yang kita perlukan hanya sebuah transmitter. Jadi, setiap kali kita rilis triggernya, gas hand-on di dalamnya itu akan meledak. Dan cahaya yang ditimbulkan itulah yang terekam oleh kamera kita. Easy. Untuk mengatur settingan pada kamera pun relatif mudah. Kita cukup mengatur nilai diafragma dan ISO sesuai keinginan kita. Sedangkan untuk pengaturan shutter speed, kita pastikan sesuai dengan maksimum flash sync yang ada di kamera kita. Rata-rata itu sekitar 1.200 sampai 1.250 second. Lalu apa yang terjadi bila kita mengatur shutter speed kita di atas maksimum dari flash sync kita? Misalnya kita taruh di shutter speed 1.000 second. Nanti hasil gambarnya akan seperti ini. Sebagian besar akan tertutup warna hitam. Hanya sedikit yang terlihat gambarnya. Kenapa seperti itu? Ya untuk itu kita akan jelaskan apa itu flash synchronization. Dan kenapa? Alasannya sampai sebagian warnanya hitam. Bila kalian merasa channel ini berguna, please like, subscribe, and share. Gratis kok. Kenapa bisa seperti itu? Oke, disini kita coba untuk membuatkan ilustrasi, untuk memudahkan dalam memahaminya. Kamera kita biasanya memiliki curtain shutter. Curtain shutter ini terdiri dari first curtain dan second curtain. Yang dalam ilustrasi ini kita tandai dengan nomor 1 dan curtain nomor 2. Pada saat kita memakai speed pada batas yang ditentukan, size 1.200 second. Pada saat kita tekan tombol shutter kita, curtain nomor 1 akan turun. Sensor kita akan terbuka dan pada saat yang bersamaan, flash kita menyala. setelah itu, shutter kedua akan menutup. Kita coba ulangi lagi ya. Satu turun, sensor terekspos cahaya, lalu nomor 2 menutup. Nah, sedangkan bila kita mengatur shutter speed kita di atas maksimum flash sync yang diperbolehkan, misalnya 1.4000 second, mekanisme shutter akan berubah. Kita pencet shutter button kita, shutter nomor 2 sudah bergerak sebelum shutter nomor 1 terbuka sepenuhnya. seperti ini. Sehingga cahaya kilat kita hanya menyinari bagian tertentu saja. Sisanya akan gelap. Kita coba ulangi lagi ya. pada flashlight modern, masalah ini sudah berhasil diatasi. Kita mengenalnya dengan sistem HSS atau high speed sync, di mana cara kerjanya cukup sederhana, sebenarnya seperti lampu strobo, di mana lampu flash kita akan menyala berkali-kali dengan timing yang disesuaikan dengan bukaan shutter kita yang memungkinkan pencahayaan yang rata di setiap bidang. Bagaimana kita menentukan kekuatan dari lampu kita? Oke, secara ilmiah kita memakai satu satuan cahaya dalam bentuk lumens. Sedangkan untuk kepraktisannya, kita memakai dua jenis standar. Yang pertama adalah dalam bentuk guide numbers, itu kita temukan pada lampu speed light kita atau strobe light yang kecil. Sedangkan untuk studio flashlight, biasanya kita memakai satuan watt second atau joule. Kita akan bahas lebih detail, lebih mendalam itu dalam episode berikutnya. Dan power ini nanti bisa kita adjust sesuai keinginan kita. Di tombol belakang, kita mempunyai regulator untuk mengatur kekuatan lampu kita. Kita melihat di situ ada angka satu per satu, setengah, seperempat, seperempat, satu per enam belas, sepertiga dua, dan seterusnya. Setiap level itu, itu kita sebut satu stop. Satu stop di lampu kita itu sama dengan satu stop di kamera kita. Baik di diafragma maupun di ISO. Di sini kita akan coba simulasikan atau kita buktikan teori kita tadi. Jadi setiap perubahan dari satu per satu ke setengah itu sama dengan satu stop. Dan seterusnya. Satu, setengah, satu per empat, satu per enam belas, bla bla bla. Di sini, power lampu saya setting di satu per lapan. Oke, kita coba. Oke, light meter saya menangkap di angka sebelas koma tiga, diafragmanya. Oke, sepertelapan, sebelas koma tiga. Sekarang, apa jadinya kalau saya naikkan satu stop, menjadi satu per empat. Oke, harusnya dia menjadi enam belas. Ya, betul. 16,4 kurang lebih. Meleset 0,01. Diafragmanya. Bila saya naikkan dua stop, powernya, berarti dia naik dua stop juga. 16, 22, 32. Seharusnya menjadi 32. And, exactly. 32. Mungkin sekarang kelihatannya cukup complicated. Ya, padahal kalau kita ada biasa, nanti akan sangat-sangat sederhana. Pada prakteknya, variable yang paling sering kita mainkan, paling sering kita ubah nanti adalah hanya variable diafragma. Biasanya kita setting shutter speed kita itu di angka 1.200, kurang lebih. ISO kita biasanya taruh pada ISO paling rendah yang kita miliki. Hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja, kita memakai variable lain. Contohnya, misalnya kita dalam satu ruangan, di mana kita memerlukan campuran antara ambience light atau available light dengan flashlight kita. Biasanya kita mainkan adalah shutter speed kita buat lebih lambat, supaya walaupun tanpa flashlight, ada cahaya yang masuk terekam dalam sensor kita. Bila itu tidak cukup kuat, kita biasanya naikkan ISO kita untuk mengimbangi. Nanti perlahan-lahan kita bisa menemukan dosis antara flashlight available light. Itu yang kita sebut dengan mixed lighting. Nanti kita akan coba. Lalu bagaimana kalau kita dihadapkan pada satu kondisi di mana lampu kita tidak memiliki daya yang cukup, dalam artian terlalu gelap. Sedangkan kita tidak mau mengorbankan kita punya settingan diafragma maupun ISO. kita mengenal satu rumus yang bunyinya dua pangkat N di mana N itu adalah variable untuk f-stop yang kita inginkan. Misalnya, kita mau menaikkan satu stop, dua pangkat satu. Hasilnya, berarti kita perlu dua kali lampu yang dengan intensitas sama. Atau, bila kita mau menaikkan dua stop, berarti dua pangkat dua sama dengan empat. Which means, kita hanya memerlukan empat buah lampu yang berkekuatan sama. Itu akan menghasilkan dua stop tambahan intensitas cahaya. Tapi, masalahnya, kalau kita memiliki hanya satu lampu, terus gimana? Kita tidak punya empat. Dalam kamera kita, kita mengenal fitur yang namanya multiple exposure. Caranya simple. Kita perlu hanya mengekspos sensor kita empat kali. Dan kita dapat dua stop tambahan. Gampang ya? Di sini akan saya coba membuktikan melalui settingan multi exposure di flash meter kita. Di sini kita simulasikan power tidak kita rubah-rubah, hanya kita shot berkali-kali atau kita cahayai berkali-kali. Kita coba pertama kali ini. Oke, satu kali shot itu butuh diafragma 5,6. Di sini kita misalnya butuh naikin powernya menjadi dua stop. Kita mau menjadi 5,6, 8, 11. dari 5,6 ke 11, dua stop berarti kita perlu empat kali nembak cahaya. Berarti tadi sudah sekali kita perlu dua kali, tiga kali, empat kali. Dengan empat kali pencahayaan kita mendapatkan dua stop. Dua pangkat N, dua pangkat dua sama dengan empat kali. Ya, kalian bisa lihat sendiri kenapa saya selalu menyarankan untuk memakai continuous light untuk pemula bila pertama kali ingin mempelajari lebih dalam tentang pencahayaan dalam fotografi. Tapi ya, sayangnya sampai saat ini studio flashlight kita masih menjadi alat yang paling efisien bila bicara tentang pencahayaan stil fotografi. Memang agak ribet, tapi berjalannya waktu dengan latihan semuanya akan menjadi lebih gampang. Pasti deh. Jangan terlalu percaya sama gue. Kalo pedi ya.